Pemirsa bekerja dengan keikhlasan harus menjadi semangat yang dimiliki setiap petugas haji, tak terkecuali petugas haji yang melayani jemaah calon haji lansia. Ahmad Rifai, petugas haji yang melayani jemaah calon haji lansia. Ia ditugaskan di sektor 4 kawasan Raudah, Mekah. Pria yang sebelumnya pernah menjadi mukmin di Arab Saudi selama 10 tahun ini, dengan cekatan membantu jemaah lansia yang membutuhkan bantuan. Hampir setiap hari petugas lansia yang tinggal di sektor 4 kawasan Raudah meluangkan waktu untuk membantu jemaah di terminal SIP Amir di kawasan Masjidil Haram untuk membantu para jemaah calon haji Indonesia. Saya wakabkan untuk semua pelayanan atau jiwa raga saya, saya wakabkan untuk beliau-beliau, tamu Allah yang dari Indonesia, apapun yang terjadi, kita bismillah ikhlas, bahir batin membantu, apa namanya, keluhan-keluhan atau kebutuhan beliau, terutama jemaah haji. Ia berharap para jemaah calon haji Indonesia pada tahun ini diberi kemudahan dan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Terlebih, para petugas siap membantu dan melayani para jemaah calon haji. Dari Mekah Arab Saudi, Ahmad Tasori, AI News melaporkan.